Perkenalkan nama saya Wendy Wisono dari jurusan Teknik Elektro Universitas Christian Petra Angkatan 17. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memprediksi harga saham menggunakan aplikasi MATLAB. Pertama kunjungi finance.yahoo.com dan ketik nama perusahaan yang akan dipilih. Setelah itu pilih menu historical data dan atur time period supaya bisa mendapatkan seribu data. Setelah itu pilih apply dan download data. Setelah mendownload silakan rename dan hapus .ck pada nama file tersebut. Buka data tersebut dan hapus semua nul yang ada di dalamnya. Saya melewati bagian ini karena saya sudah memiliki datanya. Apabila sudah selesai menghapus nul silakan copy data yang tadi ke dalam dokumen MATLAB. Setelah itu buka MATLAB dan ketikkan kode pada video ini. Jangan lupa untuk menggantikan nama sesuai dengan nama file. Pilih run dan ketik cftool pada komen window. Setelah itu silakan ganti fitnya menjadi Fourier, x data menjadi time model, dan y data menjadi data model. Kemudian diganti ke Fourier dan pilih ke-8. Maka nilai RMSE Fourier muncul. Setelah itu pilih new tab dan ganti fitnya menjadi model 700. x data menjadi time model, dan y data menjadi data model. Kemudian ganti menjadi custom equation, dan copy dari general model Fourier ke dalam custom equation. Setelah itu new tab lagi dan ganti fitnya menjadi test 300. x data menjadi time test, dan y data menjadi data test. Kemudian ganti lagi seperti tadi ke custom equation, dan copy rumus dari Fourier tadi. Setelah itu didapatkan nilai RMSE yang berbeda-beda. Tujuan dari ini adalah untuk mengecilkan nilai RMSE, RMSE yang dimiliki model dan test. Sehingga nilai RMSE yang dimiliki Fourier adalah nilai yang paling tinggi. Berikut adalah hasil akhir dari beberapa kali percobaan. Seperti yang dapat kita lihat, nilai RMSE yang dimiliki Fourier adalah nilai RMSE yang paling tinggi jika dibandingkan milik model dan test. Caranya saya mengubah beberapa settingan pada fit of zoom yang dimiliki model dan test. Dan juga menambahkan beberapa persamaan Fourier pada model dan test. Hal ini yang menyebabkan nilai RMSE yang dimiliki model dan test menjadi turun hingga di bawah nilai RMSE yang dimiliki Fourier. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!